Intro Halo semuanya, balik lagi di channel aku Kiara Maswara Dan hari ini aku bakal ngabuburit cantik bareng kalian semua Dengan bikin Korean Makeup Tutorial Yes, karena satu, udah super lama banget since terakhir aku bikin Korean Makeup Tutorial Dan yang kedua, karena lagi pada dirumah aja Pasti kebanyakan jadi pada sering nonton Drakor Dan salah satu ciri khas dari Drakor yang bikin kita tuh salfok ya Adalah makeup dan kulit para aktris dan aktor Yang kayak super bagus banget Aku juga kayak wow gitu Tapi aku bikinnya di muka aku nih yang kondisi awalnya udah acne prone Banyak banget bekas jerawatnya, merah-merahnya kira-kira gimana Nah kalau kamu tertarik jangan kemana-mana Tapi jangan lupa di subscribe dulu dan nyalain tombol notifikasinya Oke? So without further ado, let's get started Oke guys, jadi sekarang aku tuh udah pake skincare Udah bersih lah pokoknya muka aku udah siap di makeup-in Tanganku juga udah pake hand sanitizer dan udah pake lip balm Dan sebagai disclaimer, ada bagian dari video ini yang disponsori oleh ShopBag So thank you so much ShopBag for sponsoring this video Gak berberi cantik untung lewat ShopBag Aku sebagai reminder ya guys, aku cuma terima kerjasama itu Kalau misalnya brandnya itu produknya aku pake, aku rasain manfaatnya Dan aku rasa akan berguna kalau aku share ke kalian So yeah, that's that for you guys Nah oke, mari kita sekarang unbox dulu produk-produk yang udah aku beli dari Lazada Karena kan kita lagi di rumah aja nih, jadi yaudah deh Aku belanja online aja untuk bikin konten ini Udah aku kumpulin Oke, mari kita lihat Jadi pertama ada ini Innisfree Noose Tebow Make Moisture Powder The Sam Eyeshadow Terus ada juga ini The Same Foundation Innisfree Auto Eyebrow Moart Blusher Romand Lip Tint Nature Republic Mascara Holika Holika Eyeliner Peripera Primer Romand Eyeshadow Peripera Highlighter Dan sebagai ekstra yang mungkin tidak akan dipake di video ini Tapi yang akan aku pake nanti adalah ini Nature Republic Dan of course aku beli semua tadi tuh dari Lazada via Shopback ya guys Jadi Shopback itu aplikasi yang pasti gak sih kamu cashback? Pasti pada setiap transaksi kamu yang kamu lakukan di merchant online-nya Shopback Nah ini itu cashback aku dari belanja tadi Ini tuh merchant-merchant-nya ada banyak banget Bener-bener kayak dari Shopee, Tokpat, Lazada, Agoda, you name it Dan kayak gak mesti e-commerce doang ada macem-macem gitu loh Kayak liburan lah apa semua tuh ada di sini Dan aku to be completely honest Emang awalnya agak skeptis sama aplikasi yang katanya ngasih cashback Aku kayak udah sering banget padahal ngeliat temen-temen aku kan ngepost di Instagram Kayak oh Shopee, Shopee, tapi aku kayak ala masa sih beneran dapet cashback? Karena aku mikirnya ah pasti ada minimum transaksi Atau ada promo tertentu yang harus ada gitu baru bisa dapet cashback Tapi ternyata enggak cuy, bener-bener itu pasti dapet cashback everyday for every transaction Dan emang kayak apa ya enak sih jadi kayak nabung gitu guys Kayak dikit-dikit lama-lama menjadi bukit gak sih? Dan karena sekarang semuanya serba online, belanja kecil-kecil pun online Aku ngerasa rugi banget selama ini udah beli ya ini lampu studio lah segala-segala Kayak itu di online tapi gak dapet cashback sama sekali Jadi nanti kita ngobrol lagi soal itu di akhir video ya guys Tapi sekarang kita make up-an dulu, oke? Nah jadi primernya, tadi kan aku ada si Peri Pera For Smoothing Primer ini kan Gemes banget, kemasan on point banget Katanya sih ini bakal punya tekstur ringan, menyamarkan ketidaksempurnaan di wajah Wow, aku banyak Sorry banget, ini tapi Kiara si Clumsy Dia lebih, jauh lebih cair dibandingkan kayak primer biasanya Tapi pas diaplikasiin dia, wuuuh, gak ada baunya sih Dia ngisi pori-pori gitu Tapi tekstur awalnya tuh kayak cair banget, kayak foundation Kalau biasanya kan primer lain tuh kayak dari awal udah kayak kental banget kan Kayak silikon banget, ini tuh gak Oh, dia bikin jadi kayak, lihat gak, kayak jadi langsung lebih matte gitu muka aku, ya gak sih? Tapi kenapa namanya ink lasting ya? Terus untuk foundationnya, ini aku udah kepo.com Karena kayak biasanya kan kalau misalnya kalian make up tutorial, pasti pake cushion-cushion kan? Tapi aku bosan Jadi, I got this Dari design Bentuknya rada-rada mengingatkan sama yang hourglass gak sih? Ini aku ambil yang nomor 23 Dan aku mau coba Uh, glides-nya munus banget Tapi gue udah yakin ini kegelapan Ah, sad sekali Gak apa, nanti kalau masih kegelapan Aku bakal campur sama foundation aku Yang brand Korea juga Biar fair Ini dari Mamung Mamung juga ada di Lazada, by the way Nah, ini aku bakal Kayaknya langsung aja sih Ini udah, gak rasa Aku kayaknya udah berapa tahun gak pake foundation yang stick begini Oh iya, aku lupa ngasih liat ya Inspirasi makeupnya tuh kayak gimana Korean Makeupnya kan ada banyak ya Tapi kalau aku tuh justru kayak lebih ke daily Korean sih Mungkin kayak gini ya Jadi emang yang kayak nyantai aja gitu Gak yang terlalu pinky Gak yang terlalu gimana gitu guys By the way, kalau udah di blend Dia gak terlalu kuning Ternyata masuk-masuk aja di aku I love, I love, I love And it is so smooth Gampang banget di blendnya Kamu bisa liat sendiri Aku tuh, the same Suka banget juga sama concealernya Kayaknya akan aku pake juga di video ini Aku masih punya Karena itu, wow Sangat affordable Tapi gila sih coverage-nya Ada sedikit, lengkap dikit Looks good Nah, yang sebelah sini aku pengen coba pake brush sih Ngeblend Mungkin orang Korea beneran Kalau liat gue makeup kayak begini Menangis karena keblend Tapi ya gimana ya Kayak sikon kita udah berbeda gitu Dari awal ya Jadi, emang akan dimakum Kita akan ambil brush dari Sigma So good Karena biasanya kan foundation cream tuh kayak berat gitu ya cuy Minta enggak Cinta Yang ini satu layer pake brush Padahal tadi cerata lebih banyak Yang ini dua layer pake sponge Jadi kesimpulan kayaknya bagusan pake brush untuk foundation ini I like it already Oke guys, sorry banget Si concealernya gak ketemu Nih ya Kayaknya gue taro dimana dan lupa Jadi untuk nge-conceal ini ada kayak bagas jerawat Aku akan pake si yang tadi Aku coba dulu pake Kalau misalnya emang gak ketutup Nanti aku akan pake concealern lain Oke Yang mungkin bukan brand Korea Kayak kita spot conceal gitu Tadi aku udah hampir memilih warna nomor 21 Tapi ternyata itu bakal terang banget kayaknya Jadi Aku kebayang sih Terus aku beli pake brush Jadi aku tap-tap aja gini guys Kayaknya tetep butuh concealer ya Karena kita kan disini mau seperti Sempurna gitu kan kulit ini Kalau misalnya mau ala-ala Korea Jadi sorry but nih Aku akan sedikit curang Dan pake concealer yang bukan merek Korea Ini pake L'Oreal Infallible Sebenernya aku cocok banget pake nomor 307 Tapi lagi-lagi itu mendelep dimana Kayak di tas aku Dan ini aku akan campur 3.11 sama 3.05 Karena kan kita maunya kulitnya tuh kayak seolah-olah ya Seolah-olah kayak mereka gitu kan Much better sih daripada sebelum pas pertama kali Dan ini gak akan rasa kayak pake apapun Bahkan kayak kalo gue boongin kalian Kayak ini dari awal aku udah kayak gini Kalian pasti kayak aku gak pake makeup kan Kayak Finishnya bagus banget Tapi aku gak akan boongin kalian FYI Aku mau tutupin kantong mata aku yang lumayan nyata ini Menggunakan si yang tadi Infallible Nomor 3.11 Jadi pake dikit banget Sebagai color corrector aja Koki-doki Sekarang udah oke banget sebenernya Dan gak keliatan kayak concealeran banget ya gak sih Karena warnanya gak terlalu yang kayak wuuu terang Tapi akan aku tetep terangin dikit Pake sisa tadi campuran Jadi gak terlalu yang kayak putih Tapi tetep sedikit lebih terang Kok disini kita mau kayak pake Alupun setipis mungkin Setipis mungkin gitu oke Kunci dari semua ini adalah tipis bro Tadah Sumpah pura-pura kayak I woke up like this gitu kulitnya Aduh cakep banget Sekarang aku mau pake bedak dulu Dan aku sengaja pilih bedak Ini springnya yang no sebum moisture Kenapa yang moisture? Karena aku pengen yang dia tuh Masih bakal bikin keliatan mukanya tuh lembab Gak terlalu kering Aku pake sponge yang sama sama yang tadi Supaya dia gak begitu tebel Sudah ini gunanya cuma buat Ngeset-ngeset bagian-bagian yang Cepet goyang aja Kayak bawah mata gini Selebihnya aku gak mau terlalu Apa namanya? Tebel Beda banget ini sama aku biasanya Kalo pake bedak Kalo biasanya aku pake bedak kayak Wow! Kayak bawah drag queen Karena minyakan kan? Tapi kalo hari ini Karena spesial mau looknya ala-ala Korea jadi tuh Tipis Segini udah cukup Segini juga sebenernya terlalu matte Makeup ala-ala Korea Tapi gak apa-apa Karena banyak lagi Kulit aku beda sama mereka Sekarang aku bikin alis Dan alisnya Mungkin gak ekstrem yang super lurus Tapi aku bikin Coba versi lurusnya Tapi versi aku ya Kayaknya terlalu coklat nih Gue pilih ya Panik dikit Ada brush ya Jadi kita coba aja Gimana? Masih ketinggian gak? Buat kalian Kayaknya ini udah agak lumayan sih Tapi emang harus di Apa? Concealerin gitu Soko akan ambil concealer yang tadi Yang terang 305 Dari L'Oreal Nah gitu lah Biar lebih santai mukanya kan Nah kan biasanya gak Sikatnya kayak langsung ke atas banget gini Biar kayak Wuh gitu kan Kalau ini sekarang Aku ngikatnya kayak ke samping aja Biar dia Bulu-bulu sih gak terlalu tegak Biar gak terlalu galak ya Muka saya Kayaknya segini Dulu aja Aku mau pake Brow mascara Nah sebenernya aku gak ada sih Kalau dari yang brand korea Brow mascara Tapi aku coba cek dulu Mungkin ini galah ya Justru make yang muda ini Ya jadi bocor deh Makeupnya gak pake brand korea semua Maaf ya guys Nah ini yang bag wild Gak kayak ada coklat muda Gitu lah Gue lapar lagi Deh Segini dulu ya kak Alisnya kak Bentar I'll be right back Oke lanjut ya Alis udah kelar Berarti lanjut ke bagian mata lainnya Ini aku ada eyeshadow dari Gesem Ini yang warnanya Naked Brown Ini sebenernya Ditulisnya waktu itu Seingat aku tuh eyeshadow Tapi disini sekarang blush Buat shading Nah jadi Aku bakal pake buat ini aja sih Sebenernya Warna transisi di mata aku gini Hmm ada wanginya Jadi pake tipis aja gitu Buat ini bisa aku pake buat shading juga guys Dan aku kan aku pake buat shading sih kayaknya Tunggu Gue ambil liat Foto inspirasinya Kayaknya eyeshadownya gak begitu keliatan mereka Agak keliatan sih Kalo di aku Harus tambah bedak gitu Jadi aku ambil lagi sih yang ini seperti tadi Ini aku bake aja disini ya Biar dia menghasilkan ilusi Nantinya Oke Masih lanjut di eyeshadow Kan ada eyeshadow satu lagi nih Tadi yang dari The Romand Romand Biasanya apa sih Ini aku pake warnanya 03 Tuh cantik banget Liat gak? Liat gak? Wow cantiknya gak main-main Aku akan ambil brush yang kecil Aku akan apply Jujur kayaknya lebih asik pake jari Jadi Oh cantik Kayak gak bawel gitu loh Eyeshadownya kayak cantik aja gitu Aku akan basahin brushnya Yang tadi yang kecil itu Ini pake kayak facial mist gitu Kayak apapun sih Pake air biasa juga bisa Terus aku mau pake di Wah sini Seperti biasa Egesal Yang penting kalo aku senyum Kalian bisa liat aja gitu Ini kayak agak mencolok ya kan Biar makin dramatis lagi tuh Si bawah matanya ini Tapi gak terlalu berlebihan Ambil si shading yang tadi Ambil di brush kecil gitu ya Senyum Pake di bawah Gitu aja Love it love it love it Ini pasti gak akan komplit Kalo gak pake yang namanya Eyeliner coklat ya gak sih Disini aku ada Wonder Drawing by Holika Holika Dia tulisannya 24 jam loh guys Tahan ya Wow Ini yang warna coklat pastinya Dan aku akan bikin Eyeliner Gak usah yang kayak terlalu lurus banget Yang kayak zaman dulu Makeup Korea Gak usah Tapi Apa ya Yang penting dia Ngegarisin aja gitu Si Garis bulu matanya Terus setelahnya Kita bisa smudge Baurin gini Jangan lupa Kamu harus banget Keritingin bulu mata ya Aku belum menentukan sih Akan pake bulu mata atau enggak Tapi kayaknya sih Kemungkinan besar enggak Keritingin aja juga harus kayak Bertali-tali gitu Biar dia lengkung Nya Enggak Kayak Kaku gitu And for the mascara Aku baru pertama kali nih Bakal cobain Mascaranya dari Nature Republic Karena kan Nature Republic Biasanya aku pakenya Skincare-skincare aja Tuh Ini ada mascara bro Pure Shine Aku pilih yang volume Ini lucu Kemasannya Kayak matte gitu Oh Dia hitam ternyata Aku kira dia coklat Boleh juga Jujur Kira bakal aku reng nendang Karena takutnya natural gitu kan Oh Sabi juga ini Tuh Aku harus cek dulu Di fotonya Apakah mereka pake mascara bawah Ini cenderung Kayak Keliatannya kayak Enggak pake gitu Jadi aku akan Tetep pake Tapi akan aku Buang-buang sedikit Di tissue gitu Jadi enggak terlalu Eboh Sekarang kita move on Ke mukanya Jadi aku akan Contour Contour Shading lah Ini pake ini Si Yang tadi Senwell Blusher Nomor BR02 Kiara jangan lupa Mereka tuh Enggak terlalu Nge-contour Gue kayak Barusan kayak He love gitu Kebiasaan western makeup kan Terdefinisi sedikit Sedikit Blushenya ini aku Kepa banget 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 Ini si Moart Moart Ini Kemasannya kayak Suede gitu Lucu banget Yah Jatuh Jadi kalo kalian berekspetasi Aku akan pake Warna blush Unpink Muda Supaya unyu Dan Korean style Salah Karena aku pengennya yang justru Realistik Korean style gitu Jadi ini kalo aku liat Di foto-fotonya Mereka blush on-nya Penempatannya Lebih di sini Dan cenderung Gak keliatan Suka Aku gak tau sih di kamera Keliatan atau enggak Tapi kalo in real life Aku suka banget Ini gak sih Ini kayak warnanya Santai banget Ini bagus banget deh Kayaknya kalo misalnya Kalian mau Buat Ngampus gitu Kok ada suatu yang Baunya manis ya Kamu tau ini atau ini Apa gue lapar Suka banget Nah ini bagian yang ala Suka banget Melampaui batas gitu Kadang-kadang kalo udah keseruan Pake blush on Dia halusinasi Terus pake semua terus Gak bener-bener Dibentikan kayak gini Kanat gak tapi Gak tau sih keliatan gak sih Di kamera Dia kayak jadi Lebih hangat Sedikit gitu loh Jadi Kayak oh pink gitu Enggak Tapi cakep aja Ini warnanya yang Ginger Full of Ginger F3 Sumpah Ini the perfect blush banget Buat kamu yang suka Makeup natural Kayaknya sebenernya cukup sih Ini ada sedikit keliatan Aku mau tutupin dulu Dia muncul sedikit ya Si apa namanya Bukas jerawatnya Aku mau pakai highlighter Ini dari Peri Pera Yang Pure Beam ini Kayaknya lebih ke arah Blush topper ya Kalo aku liat Kita coba pake aja Kalo aku liat di foto-fotonya sih Mereka emang kayak Efek kulit sehat aja gitu Jadi gak yang Garis Highlighternya Mungkin bagi aku ini Kayak terlalu Natural Aku gak tau kalau misalnya Atau gak ya Di kamera Dia ngasihnya lebih kayak Sheen gitu Daripada Glowy Bentar Aku akan ambil highlighter lain Nah disini aku ada Sorcha Yang Natuna Ini highlighter yang kayak Tipenya glowy banget Jadi aku akan Pakai Nah biar gak terlalu garis juga Jadi ini aku pakenya Kayak lebih kayak disini gitu loh Wow I glow man Aku akan pakai lipsticknya sekarang Ini lipsticknya Dari Romand Yang warna Burn Wrap Ini namanya See True Matte Tint Coba aku juga gak tau nih Harus berkespektasi apa Dari sekian Banyak Lip Tint Gue pilih ini Dan kalau yang aku liat Mereka Of course Gayanya Bibir kegigit gitu ya Jadi memang yang Tidak terlihat Seperti Pakai lipstick Jadi Oke Mari cop I like it I like it Rasanya kayak di bibir Kayak gak Kayak pakai lip balm gitu sih Jadi kayak Ada layer yang lembab gitu Hasilnya matte kan Seperti yang dijanjikan Dan see true bener Jadi kayak gak terlalu cover gitu Tapi aku suka banget Sebelum kita selesai Aku akan ambil highlighter yang tadi Pure Beam dari Peripera Terus aku mau pakai Sedikit banget Disini Apa sih Kayak Ini bukan yang kayak super Blinding gitu Dan tentunya aku akan set semuanya Pakai setting spray Kalau bisa pakai agak banyak Supaya kelihatan basah Mukanya dan lebih lembab Jadi aku sekarang Mau nunggu kering dulu And I'll be you right Oke guys So this is the final look Kau misalnya sendiri Ternyata Acne prone skin Masih tetap bisa ya Achieve Korean makeup look I love it I love it I love it I love it Do I say that enough already Oke guys So this is the final look What do you guys think Aku pribadi Sesuka itu Bener-bener Suka Karena kayak muka aku Keliatan kayak mulus banget Dan glowing banget Tapi Aku gak ngerasa Kayak heavy makeup Dan emang tekniknya beda banget sih Sama Kalau Western makeup gitu Dan aku suka Keliatannya tuh Aku kayak Seger banget Cie Sih Muji diri sendiri Tapi aku suka banget So happy Dan semua produk-produk yang aku pakai Even though yang non-Korean makeup juga tadi Itu semua tuh ada official store-nya Di Lazada Mall guys Dan pastinya belanjanya Biar hemat Harus Via shop bag Nah Cara belanjanya super gampang banget Ini aku bakal sambil Kasih lihat ke kalian Caranya gimana ya Oke Jadi pertama Kita buka aplikasi shop bagnya Oke Terus kamu tinggal Pilih aja nih Misalnya Lazada Gitu kan Jadi dia langsung akan Ngasih tau nih Kayak Oh cashback infonya Apa aja sih gitu Hari ini gitu kan Terus continue to app Nah udah dari sini Kamu tinggal belanjanya Kamu tinggal belanjanya Misalnya Tadi mau beli apa Kamu bisa langsung Kamu bisa langsung withdraw Nah itu juga Kamu bisa jadi pulsa Bisa ke rekening juga And all done Super simple banget Belanja online Untung lewat shop bag Jadi lebih hemat kan Oke guys So I guess that's it for today Thank you so much for watching Sehat-sehat semua Lancar ya Puasanya Dan yang bisa di rumah Please stay at home ya Have a great day guys Love you Bye-bye Mwah